Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersamaku di channel update informasi bersama Channel yang memberikan seputar trik, tutorial dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil Kali ini kita akan ngobrol santai ya Karena banyak teman-teman juga bertanya Bagaimana sih cara merawat-merawat pintu mobil Dan saya gak bisa langsung ngasih semuanya ya teman-teman Tapi kemarin sudah saya kasih tahu satu yaitu cara agar handle pintu tidak cepat patah Sekarang karena kemarin itu saya buat video short bagaimana cara menutup kap mesin yang benar Dan ada satu penonton komen itu gini salah besar Jadi saya akan menjawab dengan versi saya Jadi versi saya ini buat teman-teman juga biar tambah sedikit ilmu dari saya Dari pengalaman saya sebagai bengkel Biar bisa diterapkan buat teman-teman semua tentang menutup kap mesin ya teman Oke, jadi pembahasan kali ini tentang cara menutup kap mesin Sebenarnya menutup kap mesin itu bebas ya teman-teman Mau dibanting boleh, mau diklikkan boleh Intinya kan kap mesin itu biar menutup Cuman itu ya teman-teman Tapi untuk versi saya, untuk pengalaman saya Karena saya bengkel Saya akan memberikan tutorial buat teman-teman Biar lebih awet dan tidak terjadi kerusakan pada bagian kap mesin Teman-teman semua terutama di bagian derlek kap mesin Oke teman-teman saya kasih contoh dulu ya Oke, saya buka dulu kap mesinnya teman-teman Jadi buat teman-teman ya banyak yang Pak, banyak yang memberikan tutorial ya Tutorial itu beda-beda ya Jadi banyak yang memberikan tutorial beda-beda Mulai dari dibanting setengah, dibanting sepertiga Atau diklikkan itu Semua mereka berat memberikan tutorial itu ya Dan semua orang juga berat untuk memilih tutorial mana yang Pengen dilakukan Tapi disini bagi teman-teman Saya akan memberikan tutorial sesuai dengan pengalaman saya Jadi, pengalaman saya Jadi, menutup kap mesin yang benar itu Kenapa saya klikkan ya teman-teman Saya klikkan, jadi tidak saya banting ya Jadi, banyak tutorial juga memperlihatkan Kalau menutup kap mesin itu dibanting Nah, dibanting gini ya Nah, kalau menurut saya Sebagai pengalaman di perbengkelan pintu mobil Nah, akhirnya apa teman-teman Kalau kita menutup kap mesin dengan dibanting Ini kan berat teman-teman ya Ini kan berat banget Ini bisa berkilo-kilo Apalagi kalau mobil panter, mobil kijang, mobil Eropa Ini berat banget teman-teman ya Berat banget Berat banget ya Kap mesin itu berat banget Kalau di mobil-mobil kayak gini Ya, ringan tapi berat juga gitu Nah, dan saat kita dibantingkan ke sini Seri yang gitu atau segini ya Seri yang gitu Itu ibarat hanya Membantingkan berkilo-kilo bobot benda Ke ini Apa namanya ini Saya nggak tahu namanya ya Kemarin di mas mobil ST, mobil TV itu Nengatakan ini apa Tapi saya lupa Intinya sasis depan ini ya Sasis depan ini lihat teman-teman Ini tipis teman-teman Tipis banget dan cuman Lampengan tipis gitu ya Lampengan tipis bukan besi kebel gitu ya Ini lempengan tipis Jadi saat teman-teman itu Membantingkan kap mesin Secara gini Nah, otomatis ini lama-kelamaan peyok Peyok turun ya Peyok turun Sedangkan setelan door lock ini hanya sedikit Kalau turun ya kan Mungkin kita bisa setel door lock yang lagi naik ke atas Mungkin masih bisa Tapi kalau setelannya habis Nah itu Kita harus buatin setelan lagi Dan yang utama adalah Ini Besi Besi ini ya Besi pelindung Radiator Besi sasis depan lah Bahasanya mungkin bagi saya ya Ini peyok melengkung teman-teman Peyok melengkung ya Peyok melengkung Saat kalian membantingkan Kep mesin Nah, ini dia Menghantam ini Menghantam besi ini Peleok turun Sehingga apa Sehingga setelan dari Door lock up mesin ini Akan semakin turun Semakin turun Saat semakin turun Maka pintu tidak bisa ditutup Banyak banget Pasien saya Pelanggan saya datang Mas Ini gak apa-apa kok Gak bisa ditutup ya Gitu ya Jadi Setelah saya cek Setelannya udah habis Ya kan Dan Ini Besinya ini Pelengkung teman-teman Itu ada di panter Terus mobil Gede-gede itu teman-teman Gitu Pijang Jadi Hampir semuanya itu Pelengkung Itu karena Saya tanya pak Kalau nutup gimana pak Ya saya bantingkan Nah, ini buat teman-teman Boleh ngikutin tutorial Teman-teman lain Boleh Boleh ngikutin tutorial Yang dibanting Boleh Boleh ngikutin tutorial Saya Boleh Cuman saya membahas Tutorial yang saya Kasihkan Yaitu Menurut saya Jangan dibanting Karena dengan dibanting Itu sama saja Kalian memukulkan Sasis depan ini Dengan berkilo-kilo Bobot Ini Bobot Kap mesin Ya Jadi semakin kalian Menutup dibanting Semakin sasis kalian Legok Eman-eman teman-teman Ya Betulnya susah Kalau betulnya Untuk biar nutup lagi Kap mesinnya Gampang Tapi untuk Betulnya Meluruskan Ini Apa Sasis ini Kan sangat susah Jadi eman-eman Jadi buat saya Buat teman-teman semua Kalau pengen Ikutin tutorial Saya menutup Kap mesin yang benar Yaitu Ada dua klik disini Ada pengaman satu Dan pengaman dua Nah Itu Itu lebih Lebih baik Menurut saya Lebih bagus Lebih awet Lebih menahan Kerusakan Pada bagian Kap mesin Contoh lagi Teman-teman Contoh lagi Dengan kalian Membanting Kap mesin Maka apa Maka ini kan Plat ya Nah Mungkin juga Kalau yang ada Dempulnya Sudah berdempul Kan sama saja Kalian membanting Kap mesin kalian Kedalam Besi lain Jadi sangat Sangat Tidak Bagus Jadi buat teman-teman Seperti itu tadi ya Penjelasan saya Karena kemarin Ada yang komen Salah besar bos Nah ini saya terangin Menurut versi saya Jadi buat teman-teman Biar teman-teman Mobilnya Kap mesinnya Lebih awet Sasis depan ini Lebih awet Maka usahakan Kalau menutup pintu Dengan dua kali Klik Klik satu Klik dua Itu sama kencengnya Dengan kalian Banting Sama Karena disini Disini ya Doorlocknya cuman Ngancing ya Ngancing Contoh Tak kasih contoh Nah ini ada contoh Jadi disini ada Pengunci pertama Ini ya Pengunci pertama Pengunci kedua Doorlock Nah ini sama teman-teman Mau kalian klikkan Pakai tangan Atau klikkan Dibanting itu sama Kencangnya Jadi jangan punya Persepsi kalau Nggak dibanting Nggak kencang Nggak Selama kalian Sudah ngeklik bunyi Klik Klik Itu udah Sama amannya Sama kencengnya Saya buka dulu Nah mungkin teman-teman Ada yang bilang Bang Itu kalau saya Nggak banting Nggak ngancing itu Bang Nah itu baru Disetel Disini ada Doorlock Ada doorlock ya Ada doorlock Ada tiga baut Kalau kalian ingin Nutupnya lebih Lebih Gampang Itu Bautnya dikendorin Terus doorlocknya Dinaikkan Itu Itu cara yang Seandainya Setelan ini Setelan apa Plastik ini udah habis Tapi kalau setelan Plastik ini Diturunkan udah Masih bisa Nah pakai setelan Karet ini dulu Setelan karet ini dulu Diturunkan Masih bisa Nggak usah Nyetel Doorlocknya Tapi kalau Karet setelan karet ini Diturunkan Plastik Masih nutup Masih susah Lalu Setelan doorlock ini Dinaikkan dikit Biar nanti Nutupnya bisa Gampang Bisa Gampang Klik Satu Klik Dua Nah Kap Kalian Kap mesin kalian aman Saksis depan kalian aman Dan Bisa lebih Awet Oke teman Terima kasih ngobrol Pada pagi hari ini Kebetulan minggu Saya libur Jadi saya Tutorialkan Ilmu buat teman-teman Semua Semoga bisa bermanfaat Apabila punya Cara yang lain Dan efeknya tidak ada Silahkan komen Biar buat sharing Kepada teman-teman semua Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berakhir